Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita 1 Sore Memirsa karena emosi, seseorang bisa menjadi gelap mata Seperti halnya yang terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Seorang pria tega menganiaya ibunya hingga tewas karena tidak disediakan makanan Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian perisiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita 1 Sore Emosi yang tak tertahan bisa menyebabkan seseorang menjadi gelap mata Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan Dede Rokaya, seorang wanita berusia 55 tahun ini meregang nyawa di tangan anaknya sendiri yang bernama Iwan Insiden asitu bermula saat pelaku pulang bekerja ke rumahnya di Desa Merongaraya, Kejamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan Setibanya di rumah, saat itu pelaku hendak makan siang namun tidak disediakan oleh korban Akibat hal tersebut, pelaku pun langsung meradang emosi dan menganiaya korban yang merupakan ibunya sendiri hingga tewas Jadi awalnya korban setelah bekerja sebagai kuli kemudian pulang ke rumahnya, tempatnya di Desa Merongaraya, sekitar pukul 10.00 Untuk makan siang namun didapati di rumahnya, orang tua atau korban dari I ini sama sekali tidak menyiapkan makan Sehingga atas kejadian tersebut, pelaku atas nama I ini kemudian marah Kemudian melakukan pengendian terhadap orang tuanya atas nama Dede Menanggapi peristiwa itu, polisi langsung bergerak cepat dengan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian Polisi juga meminta sejumlah keterangan dari para saksi terkait identitas pelaku dan penyebab tewasnya korban Dan benar saja, usai melakukan serangkaian penyelidikan Tak berlangsung lama, polisi akhirnya langsung membekuk pelaku yang masih berusia 28 tahun ini di lokasi yang tak jauh dari rumah korban Berdasarkan keterangannya, pelaku mengakui bahwa ia melakukan aksi kejinya Dengan cara memukul dan menendang korban hingga tewas karena kesal tidak disediakan makanan Pelaku juga mengaku bahwa aksi penganiayan terhadap ibunya itu sudah lama ia lakukan Polisi juga mengungkap sejumlah fakta baru lainnya dari keterangan pelaku Salah satunya, yakni pelaku pernah dirawat di rumah sakit akibat gangkuan jiwa Sebelumnya telah beberapa kali berobat ke rumah sakit jiwa karena dugakan gangguan jiwa Atas perbuatannya, pelaku dilakukan pendahanan di Polresko Nawe Selatan Polisi juga akan membawa pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan terkait kondisi jiwanya Kasus emosi yang menyebabkan seseorang menjadi gelap mata juga terjadi di balik papan Kalimantan Timur SK, pria berusia 47 tahun ini terpaksa dikelandang ke kantor polisi akibat menghabisi nyawa sahabatnya sendiri Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, km 18, kecamatan Balikpapan Utara SK yang merupakan supir travel ini terlibat perselisihan dengan sahabatnya sesama profesi Perselisihan itu terjadi lantaran tersangka emosi karena sakit hati akibat tak terima dengan ucapan kasar dari korban Berdasarkan keterangan polisi, sebelumnya kasus perselisihan diantara keduanya sudah dilakukan pemeriksaan terjadi lantaran tersangka emosi Tersangka ini si pelaku yang korban di mengatakan kasar ya dengan kata-kata kasar Sehingga keterangan polisi, sebelumnya kasus perselisihan diantara keduanya sudah dilakukan proses mediasi oleh pimpinan perusahaan Namun upaya tersebut tidak menemukan titik temu Alhasil, usai proses mediasi, tersangka yang masih memendam emosi pun keesokan harinya kembali mendatangi korban dengan membawa sebilah senjata tajam Setibanya di lokasi, tersangka kembali terlibat pertengkaran hingga akhirnya menikam korban dengan senjata tajam yang dibawanya Akibat duel berdarah tersebut, korban akhirnya tewas setelah menderita sejumlah luka tikaman senjata tajam pada bagian depan dan bagian belakang Pimpin pusat rental mobilnya sendiri yang sudah melakukan perdamaian, namun mungkin tidak tuntas ya Akhirnya terjadilah pasar itu dan pada hari senit ya terjadilah perkelahian atau yang satu membawa pendatung pun yang satu membawa sebilah senjata tajam Atas perbuatannya itu, tersangka kini terpaksa mendekam di balik ceruji besi Tersangka juga dijerat dengan pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana keumur hidup Terima kasih telah menonton! D.J. Seorang kakek berusia 55 tahun ini diamankan warga akibat tertangkap basah di saat mencabuli seorang anak yang masih berusia 13 tahun Pria yang berprofesi sebagai juru parkir liar di kawasan Tambora ini melakukan aksinya pada siang hari dengan memanfaatkan waktu di saat kedua orang tua korban tengah bekerja Aksi bejat kakek berusia 55 tahun ini terungkap oleh warga yang curiga terhadap pelaku karena sering masuk ke kamar kos korbannya Saat itu warga yang melihat pun langsung melakukan penyergapan dan mengamankan pelaku serta membawanya ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum Menanggapi hal itu pihak kepolisian pun langsung melakukan proses penyidikan Dan terungkap pelaku melakukan aksi becatnya itu sejak awal bulan Februari 2023 setiap kali orang tua korban sedang tak berada di kosan Pelaku juga mengakui bahwa dalam menjalankan aksinya ia melakukan tipu daya kepada korban Yakni dengan memberikan sejumlah uang agar peristiwa persetubuhannya tidak dilaporkan kepada orang tuanya Jumlah uang yang diberikan pelaku kepada korban pun bervariasi antara 10 ribu hingga 50 ribu rupiah setiap kali melakukan perbuatan pecatnya itu Pelaku ini melakukan tipu daya kepada korban dengan memberikan sejumlah uang Baik sebelum ataupun sesudah melakukan persetubuhan Agar peristiwa persetubuhan ini tidak dilaporkan oleh korban kepada orang tuanya Jumlah uang bervariasi antara 10 ribu sampai dengan 50 ribu setiap dia melakukan persetubuhan Mulai dari Februari hingga kejadian ini diketahui di bulan September Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku ditahan di Mapolsek Tambora Pelaku dikenakan Pasal 81 Junto Pasal 76D Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Kasus pencabulan dengan iming-iming sejumlah uang juga terjadi di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan SA seorang pria berusia 53 tahun ini terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian akibat mencapuli kedua keponakannya yang masih di bawah umur Peristiwa ini terungkap usai kedua korban melaporkan aksi pucat pambannya itu kepada kedua orang tuanya Pihak orang tua yang tak terima pun langsung melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian Pelaku ini melihat anak-anak itu sehingga dia melakukan sesilah kepada anak tersebut dengan posisi anak dekat dia Jadi ada dua korban, mana tetangga-tetangga itu pada pelaku Terus sementara kita lakukan proses di poris tabis Makassar Menanggapi hal tersebut pihak kepolisian pun langsung melakukan proses penyidikan terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku Berdasarkan keterangannya, pelaku mengaku bahwa aksi pucatnya itu ia lakukan selama berulang-ulang Dalam keterangannya terhadap pihak kepolisian, pelaku juga mengaku bahwa melakukan aksinya dengan modus mengajak korban bermain game Setelah itu pelaku pun mengajak korban untuk masuk ke kamarnya dan langsung melakukan aksi pucatnya itu Tak sampai di situ, usai melakukan perbuatannya pelaku juga memberikan uang sebesar 5.000 rupiah kepada korban Agar tidak melapor kepada orang tuanya Orang dilayani sama istri sehingga pelapis yang terhadap anak-anak Jadi korbannya kekonakannya ya? Ya kekonakan, dua orang Ya kalau itu ada dua korban, pada hari itu saja Karena perbuatannya diketahui oleh orang tuanya Kalau perawan, maka korban mengaporkan kepolis tabis makasar Polis tabis makasar mengamankan pelaku dan dilakukan pemeriksaan Dan dua korban diterapkan pemeriksaan juga untuk psikologi Atas perbuatannya, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan Tersangka terancam dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Terima kasih telah menonton!